Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di somit 8 9 10 kali ini saya akan membacakan prediksi untuk jodoh ciri-ciri jodoh kapan datangnya untuk judiak aries karena tadi ada yang request jadi maaf ya saya pegang kameranya jadi goyang-goyang dikit jadi ini tuh cuma fun reading aja ya pembacaan apa ya hiburan aja gitu ya jadi jangan terlalu bergantung kepada pembacaan ini 100% ya dan ini tuh bisa saja resonate di kamu bisa saja resonate di aries-aries yang lain dan ini bisa vice versa juga ya jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian saat ini dan yang akan datang ya namun semua yang saya bacakan disini kalau yang baik kita jadikan doa ya kalau yang gak baik ya kita jadikan sebagai antisipasinya ya oke kalau kalian ingin personal reading silahkan kontak saya melalui nomor whatsapp saya yang ada di description box ya oke kita lanjut ke pembacaannya disini kalian lihat sendiri kan ada two of sword ada king of cups ada king of cups ada six of wands ada ten of sword ada four of cups ada the hermit ya ada king of pentacles ada ten of pentacles dan ada nine of cups dengan bottom of the decknya ada six of cups ya oke ciri-ciri jodoh kalian ya kalau saya lihat kapan datanya itu ya the magician dengan the hermit disini saya melihat disini kurang lebih satu tahun ya pokoknya di tahun inilah ya hitung dari sekarang ya satu tahun gak lebih dari satu tahun kalian akan menemukan jodoh kalian ya bertemu dengan jodoh kalian ya kurang dari satu tahun ya kalau gak ya berarti satu tahun insyaallah ya semoga kita aminkan saja kemudian kalau untuk kalian ya ciri-ciri jodoh kalian itu ya orang ini ya dia pernah mengalami perceraian atau dia pernah mengalami pengkhianatan ya orangnya dewasa ya orangnya pokoknya baik lah ya dia orangnya dia pandai mengendalikan suasana gitu ya menyemankan suasana karena dia sudah belajar dari pengalaman masa lalu yang pahit dia gitu jadi ya dia akan datang kepada kamu ya beberapa dari kalian mungkin setelah kalau kalian yang berdeling kalian yang sudah menikah ya dan kalian dalam masa proses perceraian setelah kalian bercerai ya baru jodoh apa ya kalian akan menemukan seseorang yang lebih baik ya setelah kalian bercerai namun sebelum beberapa dari kalian sudah menjalin ya hubungan ya sudah menjalin hubungan ya walaupun kalian belum bercerai tetapi kalian sudah berkenalan dengan jodoh kalian ya hanya tinggal resmi aja gitu setelah itu baru kalian akan dia akan datang kepada kamu gitu ya kalau kalian yang sudah menjalin hubungan diam-diam ya karena kalian sudah yakin pasti bahwa kalian akan bercerai ya kemudiannya orang ini tuh ya kenapa dia benar-benar yakin kepada kamu karena di masa lalu dia pernah mengalami pengkhianatan dari pasangan dia ya jadi dia tuh sedang bingung gitu ya saat ini ya dia sebenarnya ya dia bingung karena dia trauma dengan masa lalu dia dia takut nanti kejadian lagi gitu ya terulang kembali jadi dia tuh masih menyimpan masa lalu di otak dia itu ya masih mengingat-ingat masa lalu dia ya kenapa saya bilang begitu karena ini ada nih four of cups ya dia cukup trauma ya dengan kesakitan masa lalu dia mungkin pacar apa ya pasangan dia mengkhianati dia menyelingkuhi dia ya nah ini yang membuat dia tuh berada lama berada dalam situasi kebingungan jadi dia tuh mungkin ada ada dua untuk saat ini diminjalin dua hubungan kamu dengan yang lain seseorang yang lain tapi jadi dia masih setengah ya setengah hati ya namun kepada kamu dia berusaha keras untuk meyakinkan ya karena pada akhirnya dia siap datang ke kamu setelah kalian sama-sama menyelesaikan perciraian secara resmi ya ya saya malah disini kamu pun demikian pernah merasa dihianati oleh seseorang ya ini membuat kamu itu menjadi kamu belajar dari masa lalu kamu mulai berpikir dewasa ya dan kamu lebih mendekatkan diri kepada ilahi ya disini kamu bertanya kepada Tuhan kapan ya gitu kamu menemukan orang yang sesuai gitu ya karena saya malah disini kamu menginginkan sesuai yang dewasa penyayang ya dan itu akan kamu dapatkan nanti ya orang ini tuh ya dia menganggap kamu itu adalah seseorang yang yang cerdas ya yang bisa diandalkan untuk memanage perihal rumah tangga ataupun perihal bisnis atau usaha kalian ya nantinya ke depan seperti itu dan ya dia memilih kamu karena dia melihat kamu sisi finansial kamu ya mungkin setidaknya apa ya kualitas diri kamu itu bisa membangkitkan gairah dia untuk mencap apa ya mengejar sisi finansial yang paling terbaik menurut dia gitu ya mencapai kesuksesan gitu ya dengan kamu dia berpikir begitu dengan kamu dia bisa mencapai kesuksesan secara finansial ya kebahagiaan dia melihat kamu itu pribadi yang penyayang ya dewasa cerdas ya dan itulah yang membuat dia berjuang dia dia akan melepaskan yang lain ya kalaupun dia ada dua hubungan saat ini dia akan melepaskan yang lain untuk datang ke kamu ya dan disini dia akan ya saya melihat disini yang penting disini dia menginginkan kamu itu ketika diperkenalkan dengan keluarga dia nanti keluarga dia menerima kamu ya beberapa dari kalian ini ada single parent ya ludex atau jendex ya yang memiliki anak ya kalian akan menemukan jodoh kalian itu seseorang itu ya kalian mungkin di masa lalu kalian pernah mengalami apa ya pengalaman buruk mengenai mertua dan lain-lain sebagainya keluarga pasangan ya yang kurang serik sama kalian kali ini semuanya terbalik ya jadi orang tua dia akan menerima kamu apadanya kamu dengan anak kamu ya atau jika pahit firsa orang tua kamu akan menerima dia walaupun dia sudah memiliki anak ya jodoh kalian ini adalah seseorang yang dewasa dengan dia kamu akan mencapai kebahagiaan secara lahir batin finansial juga tercukup ya dan kalian sama-sama memiliki masa lalu yang buruk itu ciri-cirinya dia pernah terianati kamu pun demikian gitu mungkin di masa lalu dia tidak dihargai oleh pasangan dia dan kamu juga pernah tidak dihargai oleh pasangan kamu ya kamu bukan hanya dia yang berpikir dewasa kamu pun juga ya jadi ada kecocokan ya namanya kalau kalian sudah jodoh tetap ada harus ada kecocokan jadi kalian harus melihat kalau memang kalian mencari tahu tentang ciri-ciri jodoh kalian berarti kalian bisa melihat dari karakter dia gitu apakah kebanyakan sama atau kebanyakan gak sama kalau kebanyakan gak sama berarti kalian sudah tahu itu bukan jodoh kalian ya jadi jangan salah pilih ya oke dan kalau kalian pengen cari tahu ya deteksi apakah dia ini adalah jodoh kalian untuk meyakinkan hati kalian berarti kalian harus lihat pasal lalu dia apakah dia punya pengalaman yang buruk seperti kamu kalau dia memang punya pengalaman seperti kamu dia nanti bisa kiti ya tidak dihargai berarti itu adalah ciri-ciri jodoh kamu kamu juga jadi kalian itu kalau kalian sudah berpengalaman pernah mengalami kesakitan di masa lalu bersama-sama berarti kalian sudah mengerti gitu nanti ke depan hubungan kalian itu nanti kalian bawa kemana ya dipoles bagaimana supaya kalian mencapai kebahagiaan ya sebenarnya disini kalian sama-sama akan kalian sudah mengerti ya bagaimana kalian mencapai kebahagiaan itu karena kalian sudah belajar dari pengalaman-pengalaman buruk kalian jadi kalau kalian yang belum menikah sebenarnya disini ada ya sama aja mungkin pacar kalian atau pacar ya kalian berdua punya pengalaman disakiti oleh pacar kalian dikhianati oleh pacar kalian kalian pernah mengalami kecohan yang sangat berat ya dan kali ini ya beberapa dari kalian belum bertemu atau sudah saling incar ya kamu mendoakan dia dia pun mendoakan kamu ya intinya ketika kamu mengangkat tangan kedua tangan meminta kepada Tuhan Bawa bertanya kepada Tuhan Bawa apakah dia jodoh saya dia pun demikian disana ya oke jadi kapan datanya itu sekitar tahun satu tahun ini dibawah dari satu tahun ya karena di Hermit ada ada Magician juga ya angka angka 9 tambah dengan 1 berarti 10 berarti satu ya berarti satu tahun atau kurang dari satu tahun ya jadi itu ciri-ciri jodoh kalian kalian pernah pernah mengalami kesakitan di masa lalu ya dia ahli dalam berbisnis atau di seorang pengusaha ya yang jelas dia punya bakat untuk memiliki sebuah usaha dan kamu juga punya bakat untuk memanagenya memanagenya sebuah usaha gitu mungkin kalian sudah berpengalaman dalam hal itu dan kalian sama-sama akan membangun sebuah bisnis nanti kehidupan yang untuk pencapaian kehidupan kalian secara perfect disini kebahagiaan secara finansial kalian dapat kebahagiaan secara lahir batin pun kalian dapat disini nantinya ya dan kalian berasal dari ya kalian bertemu dipertemukan karena takdir gitu takdir kalian ya di masa lalu kalian pernah mengalami hubungan toksi kalian pernah mengalami hubungan karmik ya dan ini adalah karma baik kalian ya yang disebut dengan takdir kalian dipertemukan oke sampai disini ya terima kasih sudah request ya untuk tadi saya lupa namanya ya terima kasih sekali sudah request ya semoga ini sedikit menggambarkan ya semoga ini sedikit membantu yang baik-baiknya kita doakan kita aminkan ya ya saya harap ya saya doakan juga semoga kalian menemukan jodoh atau seseorang yang pantas untuk kalian perjuangkan kalian pertahankan dan berbahagia bersama ya oke semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh meritodas